Intro Kami Arema, salam satu jiwa, di Indonesia, kan selalu ada, selalu bersama, untuk kemenangkan ini Berita Arema hari ini, Persija Pincang, Arema Enggan Meremehkan Arema FC akan menghadapi Persija Jakarta di Stadion Kapten Iwayandita, Dianyar, Bali, Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022 Dalam laga ini Arema FC tetap menargetkan poin penuh dari Persija Pelatih Arema, Eduardo Almeida menyebut laga tersebut akan sulit bagi tim Untuk itu Eduardo telah menganalisis tim lawan sebagai modal tim meraih poin penuh Kami sudah menganalisa permainan mereka di putaran kedua ini, mereka tambah pemain baru dan ganti pelatih Tapi kami tahu mengganti pelatih tidak mengubah banyak permainan dalam waktu singkat Kata Eduardo dalam konferensi first jelang laga, Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022 Eduardo menilai Persija tetap kuat meski tim tersebut belum menemukan konsistensi dalam pertandingan Persija dipastikan tanpa para pemain senior, salah satunya sang kapten, Andritani Ardiasa, gara-gara Omicron Bahkan, Persija tak akan didampingi oleh pelatihnya karena sebab yang sama Persija tetap tim bagus, terlepas dari kekalahan mereka kemarin Saya tidak bisa komentari itu, kata Eduardo Sementara itu Eduardo mengkonfirmasi rotasi di posisi keepernya Keeper utama tim, Adilson Maringa dipastikan absen karena cedera Adilson Maringa tetap sama seperti pemain lainnya, kami tentu akan memilih pemain lain selain Maringa Tapi siapapun yang bermain tidak masalah karena kami akan memberikan yang terbaik, kata Eduardo Meski demikian, penyerang Arema FC, Husedia Hari Yudo menilai Persija Jakarta tetaplah kuat, sekalipun tadi perkuat pemain-pemain andalannya Seperti Andritani Ardiasa dan Makan Konate Persija tim besar dan tim bagus Semua pemain disana harus diwaspadai dan kami harus tetap fokus, tidak boleh meremehkan Semoga kami bisa mencuri 3 poin besok, kata Kusedia Hari Yudo, Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022 Selain itu, Kusedia Hari Yudo juga memastikan semua pemain Arema FC yang akan bermain Telah siap 100% untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 19 laga beruntun Kami siap melawan Persija, kami siap melaksanakan instruksi pelatih untuk mengamankan 3 poin agar tetap di puncak klasemen, jelasnya Selain itu, secara head to head, dalam 48 pertemuan kedua tim di semua ajang, Arema lebih mendominasi kemenangan atas Persija Arema pernah menang 22 kali, imbang 13 kali, dan kalah 13 kali Pada pertemuan terakhir di putaran pertama lalu, Arema pun sanggup mengalahkan Persija Mereka menang tipis 1-0 lewat gol Carlos Fortes Di laga ini, Arema lebih diunggulkan lantaran skuadnya lebih lengkap ketimbang Persija yang harus kehilangan 10 pemain dan pelatih kepala Sudirman Serta pelatih keeper Ahmad Kouzi yang disebut-sebut positif profit 19 Pelatih Eduardo Almeida menegaskan, Arema bakal berburu 3 poin di laga melawan Persija Jakarta ini Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad Sinoe dan jika ingin mempertahankan posisi puncak klasemen sementara Sayangnya, Arema bakal tampil timpang, meski tak separah Persija Dalam skuad yang disiapkan Almeida, tak ada nama Adil Senmaringa yang cedera aduktor Juga Genta Alparedo dan Ahmad Kigo yang dipanggil gabung pengusatan latihan TC Timnas Indonesia U23 Kabar baiknya, dua pemain yang bergabung dengan TC Timnas Senior Yakni Rizky Dwi dan Dedik Setiawan sudah gabung sesi latihan Arema Sementara, satu pemain lainnya, Muhammad Rafli dikabarkan baru gabung usai laga lawan Persija Kami sudah melakukan persiapan di sesi latihan untuk menghadapi laga lawan Persija ini Kami akan melakukan segalanya untuk meraih target kami, yakni 3 poin Kami tahu kami akan menghadapi tim bagus, tapi kami harus melakukan yang terbaik untuk meraih 3 poin Itu target utama kami, kata Almeida Ferdiansyah selaku video teknikal analis Persija Jakarta mewakili tim pelatih menegaskan Pihaknya mencoba realistis dengan minimnya skuad yang dimiliki Para penggawar tim Macan Kemayoran itu bakal berupaya mengalahkan Arema Selain Sudirman dan Fauzi, ada 5 pemain Persija yang positif COVID-19 Yakni Samuel Christianson Hal itu pun membuat kekuatan Arema FC terutama di lini belakang diprediksi berkurang Karena Adilson Maringa, merupakan penjaga gawang andalan tim berjuluk Simoedan Dari 20 penampilan yang sudah dia mainkan bersama Arema FC, Adilson Maringa mencatat 11 clean sheet dan hanya kebobolan 13 gol yang membuat Simoedan menjadi tim dengan pertahanan terbaik bersama dengan Persib Bandung Kendati begitu, Arema FC masih memiliki penjaga gawang berkelas lainnya Teguh Amiruddin, yang dilaga kontra Persela Lamongan juga berhasil mencatat clean sheet saat masuk sebagai pemain pengganti Selain itu, Teguh Amiruddin yang musim ini sudah bermain 3 kali, termasuk saat menggantikan Adilson Maringa kemarin, juga memiliki catatan yang bagus Ex-penjaga gawang Persikabos 1973 tersebut belum pernah kebobolan dalam 3 pertandingan yang sudah dia mainkan bersama dengan Arema FC musim ini Dengan demikian Teguh Amiruddin, bakal menjadi penjaga gawang utama Arema FC saat menghadapi Persija Jakarta dalam upaya Simoedan memperpanjang rekor tak terkalahkan di Liga 1 2021-2022 Pertandingan Arema FC PS Persija Jakarta sendiri bakal berlangsung pada Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat Bermain menekan tentu ada serangan balik dari lawan